Hai ini dia sarangannya di ada di sini nih rotari rotari rotarinya ini jarum-jarumnya ya jarumnya nongol sedikit kita pantau dari atas mungkin kalau dia dari atas dari sebelah sini lebih jelas ya cara menyetelnya kalau dari bawah ke sini ada kehalangan ini ya ini juga lumayan susah bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar semua teman UMD dimanapun berada semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya masih dimurahkan rezekinya dan salam beraktifitas untuk pembahasan kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara menyetel atau sarangan gimana sarangan atau rotari ini gampang sekali bisa memutuskan antara benang kalau pas lagi ngecait tahu-tahu putus gitu ya ngecait tahu-tahu putus gitu karena apa karena mungkin terlalu menempel banget lah ini sama kaitan di sarangan ini nanti bisa dijelasin lewat dalam videonya jangan lupa sampai tuntas nonton videonya dia kira-kiranya menambah pengalaman lah ya buat yang belum subscribe ayo silahkan buat subscribe dan like komen supaya mendukung kenal ini supaya lebih berkembang ya teman-teman gimana nanti biasa dalam suatu menjahit ya kan pasti banyak tuh masalah-masalah antara seputar jahitan ya ada yang putus benang atau bagaimana nanti bisa dikoli-koli komentar ya teman-teman nanti sekiranya pasti menjadikan satu pengalaman yang kira-kira langka dan berharga ya buat menambah pengalaman masing-masing nanti di rumah dan yang khusus menjahit pastinya juga pasti menantikan seperti saat-saat seperti ini ya pastinya kan bagaimana kalau nanti ada kerusakan-kerusakan atau halangan-halangan bisa dipetulir sendiri ya di di rumah teman-teman ini semua ya udah bagaimana cara menyaksikan atau menonton menyetel ya antara sarangan dan jarum supaya enggak putusan ya putus terus panas jarumnya karena nempel ke sini ya nempel ke sarangan terlalu dekat mungkin ya nanti bisa diulas ya ya udah kita lihat dulu videonya ini dia sarangannya dia ada di sini nih rotari-rotari-rotari nya ini jarum-jarumnya ya jarumnya nongol sedikit ya kita pantau dari atas mungkin kalau dia dari atas dari sebelah sini lebih jelas ya cara menyetelnya kalau dari bawah ke sini ada kehalangan ini ya ini juga lumayan susah bukanya jadi nanti bisa diulas kembali yang ini rada susah nah coba lihatnya dari sebelah sini dari atas nah untuk menyetelnya sendiri kita buka dulu nah ini ada gigi ya gigi mesinnya kita buka dulu supaya lebih laluasa selamat menikmati selamat menikmati coba dari sini kalau dari sini mungkin lebih jelas ya lebih jelas dan lebih dekat soalnya ini jarum juga menabrak tuh ya menabrak ini kalau menabrak begini ini kalau dijalanin pas lagi kenceng panas jarumnya ini dan hasilnya juga nanti jarumnya itu gampang patah sekali kan gampang patah benang juga gampang putus ini kalau udah keadaan begini ini kita harus renggangin tapi jangan terlalu renggang terus ke atasin juga jangan terlalu ke atas nanti bisa dilihat di foto ya nanti saya foto nanti bagaimana cara jaraknya itu ada di foto itu ya nanti saya foto biar lebih jelasnya soalnya ini juga perlu ketelitian kalau sumpah mama nyetel-nyetel seperti ini harus teliti sekali kalau gak teliti nanti bisa malah jadi patah akibatnya ya soalnya ini lumayan rada susah teman-teman ini rada susah ini kira-kira kita coba dulu buka nih bautnya ada dua dia bautnya disini nah coba bautnya dilihatin ini bautnya ada dua ini bautnya ada dua ini baut satu nah kita puter ini ada satu lagi disini kadang ada dua ada tiga dua ada yang tiga ada jangan terlalu ini juga ya jangan terlalu buka juga bautnya supaya lebih jampang nanti nanti nah coba nah ini dia teman ini masalahnya ada di sekitar sengkokan jarumnya tersebut ini masih kurang kendor ya kita coba kendorin lagi sedikit masih kurang kendor ya kalau terlalu kendor juga terhadap susah juga jadi sedang-sedang aja ya nah disini ini antara jarak pengait pengait ini ya pengait ini ini adalah pengait rotari yang kejarum ini fungsinya buat nganyam nanti kalau pas lagi jalan ini fungsinya dibuat nganyam disini nah ini nah ini jarumnya juga ada ini nya ya ada ujungnya ini ujung lekukan lekukan sini pas di ini ya jatuhnya pas di nah ini kaitan rotari tersebut jadi jangan terlalu renggang jangan terlalu nempel nanti disesuaiin aja nah ini kalau diginiin ya kalau diginiin udah pas jadi dia gak terlalu renggang gak terlalu neket banget juga nah kita jalanin kesini terus nah jalanin nah ini kalau nyampe gininya mentok sama ini pasti patah jarum ya kita jalanin terus kesini buat ngecek dulu nah ini kalau udah seperti ini gak nyampe ini gak nyampe kena ini berarti dia gak patahan sobat nah ini udah jadi nah ini jarumnya udah gak nempel sama pengaih rotari tersebut udah pas setelahnya udah pas kita kensenin dulu kita coba pasang penangnya nah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati